Dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa menyebut bahwa jasa besar Tribuana Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Ia berikrar tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Majapahit terguncang sepeninggal Raja Jaya Nagara yang tewas ditikam tabibnya sendiri. Putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, itu belum sempat dikaruniai anak. Tak ayal, kematian Jaya Nagara menimbulkan polemik terkait siapa penggantinya. Situasi inilah yang nantinya menaikkan Tribuana Tunggadewi ketampu kekuasaan. Lantaran Jaya Nagara tidak punya putra mahkota, yang berhak naik tahta adalah Gayatri, salah satu istri almarhum Raden Wijaya yang juga ibu tiri Jaya Nagara. Namun, Gayatri Enggan menjadi penguasa, ia sudah melepaskan ambisi duniawinya dengan menjadi Brik Sunni. Di lingkaran utama kekuasaan Majapahit saat itu sudah tidak ada laki-laki lagi. Dari kelima istrinya, Raden Wijaya hanya dikaruniai satu orang putra, yakni Jaya Nagara, serta dua orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Diyahwia. Gayatri kemudian memberi titah kepada putri pertamanya, Tribuana Tunggadewi, untuk naik tahta, menjadi ratu penguasa Majapahit. Demi baktinya kepada Sang Ibunda, Tribuana bersedia dan kelak mengantarkan Majapahit ke Gerbang Kejayaan. Nama asli Tribuana Tunggadewi adalah Diyah Gitarja. Beberapa bulan setelah Jaya Negara tewas, ia dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Majapahit pada 1329, dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuardani. Tribuana Tunggadewi dipanggil sebagai Raja Putri, untuk membedakan dengan istilah ratu, yang dalam tradisi kerajaan di Jawa memiliki makna yang luas. Ratu, bukan hanya disematkan kepada perempuan saja, namun bisa juga untuk menyebut wanita terhormat yang punya pengaruh di istana, Ibunda Raja misalnya. Raja Putri Tribuana Tunggadewi sebenarnya tidak pernah terpikir naik tahta sebagai pemimpin Kerajaan Majapahit. Ia hanya mematuhi titah Sang Ibunda, Gayatri, dan memang karena tidak ada keturunan laki-laki lain sepeninggal Jaya Negara. Semasa Jaya Negara masih hidup, Tribuana Tunggadewi dan adiknya, Diyahwiyat, dilarang menikah. Jaya Negara takut tahtanya terancam oleh suami-suami kedua adik tirinya itu. Setelah Raja Kedua Majapahit itu tewas, banyak pangeran dari berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribuana Tunggadewi dan Diyahwiyat. Setelah diadakan Sayembara, Tribuana Tunggadewi disunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singhasari. Nantinya perkawinan Tribuana dengan Cakradara dikaruniai anak laki-laki bernama Hayam Wuruh. Orang inilah yang kelak membawa Majapahit mencapai puncak keemasannya, berkat rintisan serta bimbingan Sang Raja Putri. Selama era Jaya Negara, Majapahit belum sempat menikmati masa-masa indah. Ia dianggap lemah, jahat, dan tidak bermoral. Banyak intrik yang muncul karena kepemimpinannya yang dinilai kurang baik. Setidaknya sudah terjadi lebih dari delapan kali pemberontakan terhadap Jaya Negara yang akhirnya tewas dibunuh tabibnya sendiri. Ihwal pembunuhan itu, banyak silang pendapat. Ia menulis bahwa insiden pembunuhan Jaya Negara oleh tabibnya itu justru didalangi oleh Gajah Mada, salah seorang Panglima Perang Majapahit. Gajah Mada menyimpan dendam terhadap Jaya Negara yang disebutkan telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada istrinya. Maka itu, Gajah Mada memperalat tabib istana untuk membunuh Sang Raja, Jaya Negara. Versi yang lebih banyak beredar bukan istri Gajah Mada yang diganggu oleh Sang Raja. Menurut para raton, justru istri Sang Tabib sendiri yang digoda oleh Jaya Negara. Naik tahtanya Tribwana Tunggadewi sebagai pengganti Jaya Negara pun sempat memanti keraguan karena belum ada sejarahnya Majapahit dipimpin seorang perempuan. Namun, Sang Raja Putri berhasil menepis skeptisme itu dan justru menjadi pembuka gerbang Majapahit menuju masa emas. Dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa menyebut bahwa jasa besar Tribwana Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Ia berikrar tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribwana Tunggadewi memutuskan turun tahta. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Bagi Tribwana, Singgasana Majapahit sebenarnya adalah hak Sang Ibunda yang memberinya kuasa untuk menjadi pemimpin. Maka itu, setelah Gayatri tiada, Tribwana Tunggadewi menganggap bahwa amanat Sang Ibunda telah ditunaikannya dan ia merasa tidak berhak lagi menjadi penguasa meskipun saat itu Majapahit tengah merintis pamor sebagai kerajaan yang digdaya. Tahta Majapahit selanjutnya diserahkan kepada putra mahkota, Hayam Wuruk. Tribwana Tunggadewi sendiri kemudian menempati posisi sebagai salah satu anggota Sabta Prabhu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Sebagai penghormatan untuk Gayatri, Raja Hayam Wuruk menggelar upacara besar-besaran yakni upacara serada. Seluruh pegawai istana, pemuka kerajaan, rakyat, juga para raja dari berbagai negeri datang berbondong-bondong ke Majapahit untuk menghadiri upacara tersebut. Selanjutnya, Tribwana Tunggadewi, juga Gajah Mada, mendampingi Hayam Wuruk mengelola pemerintahan, termasuk meneruskan obsesi penaklukan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada masa inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya yang dirintis sejak era kepemimpinan Sang Raja Putri Tribwana Tunggadewi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!